Gokil sih AI sih Halo teman-teman, balik lagi di channel RajaKong Dan kali ini gue mau bikin video tentang AI Atau AI Atau Artificial Intelligence gitu Gue udah beberapa lama ya main AI Gue udah tau juga AI gimana Pokoknya intinya tuh AI yang ini Image creator Jadi dia bisa buat Membuat Membuat image gitu kan Jadi Selama beberapa lama ini Gue tuh cuman mainin doang Kayak bikin Kayak gini nih Kayak gue bikin orang naik motor Kayak bikin kayak Cowok Ini sebenernya cowok macet Cowok kayak sih Kenapa ini keluar gitu kan Pelangi detekted gitu Terus bikin kayak gini Nah ntar ini tuh bisa di ini kan Bisa diganti pake muka gue Segala macem kayak gitu Kayak gini nih Gue ini cuman Main-main gini Jadi cerita gue mau bikin logo buat Toko gue Toko Vinkovip gitu kan Terus gue kepikiran lah Kenapa gak pake AI Dah gitu kan Pokoknya intinya tuh Gue pengen bikin logo Tapi Gue males bikinnya gitu kan Kayak Aduh Terus gue kepikiran lah Kenapa gak pake AI gitu kan Terus Lah Ternyata B Bisa guys Bisa Bikin logo Pake AI gitu Jadi gue Agak gimana ya Gue bikin Bikin video ini Gue kayak Takutnya gimana ya Mudah-mudahan ya Gak berefek ke Jasa-jasa Bikin logo ya Karena emang Kalo kayak gini kan Kalo misalkan Kalian pake jasa logo Kan kalian bisa Request Suka hati kalian gitu kan Tapi kalo ini Ya bisa request Cuman kadang-kadang Jadinya aneh gitu Nah disini gue pengen Ngasih liat ke temen-temen nih Kita bikin logo Tentang Ini kayak Kopi pandan Jadi kopi pandan Cap Beruang gitu Disini kita pake Bing Microsoft Image Creator Disini kita coba Bikin Jadi kita ketik apa ya Logo Kita pake bahasa Indonesia ya Logo Kopi Cap Tadi gue lupa ya Logo Kopi Kopi pandan Cap Beruang Nah Coba kita liat ya Nah disini tuh temen-temen Gue jelasin ya Jadi disini ada Kayak tempat buat Searchnya Bukan search Ini tempat buat Input 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 perintah ya Disini input perintahnya nih Disini temen-temen juga bisa bikin apa Tapi yang Image yang jorok-jorok Gak bisa ya kayaknya ya Ini kita bikin logo kopi Cap Cap Beruang Dan disini Disini nih ada kayak Petir nih 13 Jadi kalo misalkan Ini dipake Ntar berkurang 1 Nanti kalo petirnya udah abis 13nya abis Ntar yang kelima Yang keempat belasnya Dia bakalan agak lama Gitu createnya ya Oke Langsung aja kita create Disini langsung create Dan kita tunggu beberapa saat Nah disini ada beberapa juga Sambil nunggu Dia dikasih tip kan Try a watch out Oto teddy bear Nah Jadi kalo misalkan kalian nulis begini Ntar keluarnya begini nih Terus bisa ditambah Entah logo digital art Kayak gini Terjadinya kayak begini Beer panda Agak aneh sih Beer stand Paidan Pandan Nah disini agak-agak error gitu kan Cuman agak lucu aja kan Dia Dia bisa bikin logo kayak gini Coba ya Agak-agak ini ya Kalo cap beruang agak ini ya Bikin logo Coba kita bikin logo Vapstore ya Jadi disini ya Kita mau bikin logo Vapstore Vapstore Bernama Apa ya Kita bikin namanya ya Jangan Vap Logo Vapstore Bernama Vap Coba ya Coba kita lihat Nah kan dia berkurang nih Udah tinggal Tinggal 11 petir Tinggal 11 geledik Cuman nanti kalo misalkan Mungkin Hari depannya Dia bakalan Dia bakalan nambah lagi gitu Gelediknya Jadi ya Bisa cepet lagi gitu Nah karena ini AI Jadi dia kayak Nge-generate Agak aneh-aneh gini ya Ininya ya Dia nge-generate Tulisan aneh nih Tapi disini udah bagus Nge-vap Ntar ini nanti Tinggal kita edit aja Pake Terus dia udah bikin Tuh ada sayapnya Segala macem kan Nge-vap Nah ini kan agak aneh gitu kan Kalo pake AI kan Ada apanya gitu Cuman menurut gue Tuh Menurut gue Logonya udah bagus ini Gitu loh Kalo misalkan temen-temen Cuka logo-logo yang Agak-agak Agak ekstrim Gini kan Tuh Lumayan gitu kan Lumayan Lumayan banget gitu Nah Coba kita bikin logo Logo Laundry Nama Pinguin Logo Pak Puingin Laundry Puingin Laundry Pinguin Pinguin Laundry Coba Salah Salah Lagi Tulisannya Ya kalo misalkan temen-temen Gak bisa bikin logo Terus temen-temen Pengen bikin logo Gitu kan Dan temen-temen Gak punya duit nih Mau mulai usaha Gak punya duit Ya mungkin ya AI ini bisa Bantu Gitu Coba kita liat ya Hasilnya logo Pinguin Laundry Pinguin Laundry Salah ketik Lagi itu Bisa gak dia Ya gak gemes Gimana Bernama Tuh ada tulis ini Bernama Bukan gini Maksudnya Logo Laundry Nah disini kan Gede-gederetnya tuh Laundry Sama Pinguin Nah gue pengen Ada tulisannya Tapi kalo misalkan Gue bikin tulisannya sendiri Kayak Males mili-mili fontnya kan Jadi gue Mau Dia yang nge-gederet Itu udah ada tulisannya Jadi gue bikin logo Laundry Mungkin kalo temen-temen Nge-gederetnya Pake bahasa Inggris Bakal lebih gampang ya Gue juga beberapa kali Gue pake bahasa Inggris Ini dirisennya Dirisen Gue ada banyak banget Yang gue bikin Sampe yang G Disney 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 Apa ini Apa nih Oh ini Noisy Cricket Tuh gemes banget kan Logonya lucu gitu Noisy Cricket Coba kita liat Ya udah jadi nih Ya emang Agak Bekurangan ya Kalo misalkan Kita pake bahasa Inggris Pake bahasa Inggris Emang rada-rada Tapi ini Udah lucu Ditinggal salah tulis aja Ini gue udah suka banget Kayak gini Tuh laundry Ada pingguin Itu Wiklin Nah Udah bener nih Tulisannya Coba kita bikin Ini ya Nama laundry Nya beda Coba Coba gue agak aneh Logo laundry Berserta tulisan Kambing laundry Tadi pingguin udah Gue pengen liat Kambing gitu Lucu gak Kalo kambing Laundry gitu Ini liat nih Noisy Cricket Ini juga agak Udah lumayan suka Simple gitu kan Udah cuman tulisan Gini doang Ini tapi cuman Salah Salah tulis aja kan Kalian bisa langsung Diklik lagi aja Noisy-noisy tuh Snya satu Gapak dua Salah gitu kan Jadi Temen-temen tuh udah bisa Bikin Logo-logo Apa aja gitu loh Logo loh Jadi gold ya Bang Messi lagi nyuci Gold laundry Tuh coba Dan disini Gue agak intermezzo sedikit ya Gue cuman sedikit intermezzo aja Dia disini tuh gak cuman bikin logo doang Tapi temen-temen bisa bikin Gambar sesuai dengan imajisi temen-temen Kalo misalkan gini Gambar Robot Kelinci Menggunakan Baju merah Agak random kan Baju merah Di atas Gedung Coba Coba gue Gue belum percoba nih Di atas Monas Di atas Monas Bertarung Dengan Ultraman Ultraman tuh disambung gak sih Sambung kali ya Ntar yang close Tusu ultra lagi Nih temen-temen juga bisa bikin Apa Random kayak gini Kan ini agak aneh juga Coba robot Kelinci Menggunakan baju merah Di atas Monas Metarung Salah ketik gue nih Kayaknya bakal Bingung dia Bertarung dengan Ultraman Ini bukan robot sih Tapi bener Kelinci Di atas Gak Gak di atas Monas juga Iya Emang rada-rada error Coba gambarnya lucu sih Gemes sih Gue tapi Maunya robot Robot Kelinci Menggunakan Jangan coba Jangan coba menggunakan Baju Sirah Di atas Monas Dengan Muasa Dark Dark mode Agak random sih Sebenernya sih Tapi coba kita liat Jadinya kikim Jadi temen-temen Kalau misalkan lagi Iseng Atau lagi Misalkan Pengen Bikin Gambar Yang Kalian Cari di google Gitu Gak ketemu Perintah AI Bisa Rebut Kelinci Menyukur Baju Zira Nuansa Dark Cuman dia Gak di atas Monas Mungkin AI nya Gak tau Monas Gitu Oh gini kali Bukan akan Baju Zira Bertarung Dengan Ultraman Di atas Lokasi Lokasi Di atas Monas Tuhan sadar Kita hapus Di atas Monas Gue pengen Lihat Ada robot Kelinci Berantem Sama Ultraman Di atas Monas Coba Jadinya Kayak Dan disini Gratis Ya By the way Kalo temen Temen Yang mau Nanya Disini Gratis Tapi gue Gak tau Berapa Kali Ini Gue kira Ini Token Ini Jumlah Berapa Yang temen Temen Bisa Generate Gitu Cuman Kalo Ini Abis Pun Temen Temen Masih Bisa Jadi Ultraman Kelinci Coba Nah Ini Dia Berantem Dia Robot Ini Bukan Versus Tapi Ini Jadi Ultraman Kelinci Ultraman Gini Lucu Juga Coba Gue pengen Bikin Satu Generate Satu Gambar Yang Agak Accord Gitu Yang Agak Aneh Itu Bergemuk Sedang Vlogging Menggunakan Baju Betul Raja Kong Dengan Dan Memang Sapu Coba Vlogging Bawa Sapu Itu Bergemuk Sedang Vlogging Menggunakan Baju Bertulis Raja Kong Dan Memegang Sapu Jadinya Kayak Apa King Kong King Kong Jadinya King Kong Bener Bener Bawa Sapu Coba Gue Maunya Raja Kong Bukan King Kong Gue Tuliskan Raja Kong Oh Be Be Lamp Ini Yang terakhir Agak Agak Aneh Mungkin Karena masih Betay Cuman Kalau buat Bikin Logo Menurut Gue Oke Coba Kingkund Tapi Lucu Vlogging Bawa Kamera Sampu Ngapain Token Token Sisa Dua Juga Jadi Kalau Terusin Agak Tulisannya Ini Mungkin Agak Ini Jadi Daun Kingkong Tapi Aneh Banget Aneh Banget Aneh Banget Banget Coba Kita Bikin Sekali Satu Kali Lagi Token Sisa Dua Nih Satu Kali Lagi Kingkong Ngomong Dari Facebook Veren Nuansa Indonesia Memakai Baju Polkadot Menggonceng Sapi Ini Gimana Kalau Misalkan Ada Ada Ini Ada Jasa Gini Kalau Misalkan Ada Jasa Jasa Bikin Grafik Desain Gini Kira Kira Ada Yang Maka AI Begini Karena Cuman Ngetik Berapa Detik Jadi Coba Sapinya Nggak Digoncengin Cuman Dia Pakai Baju Polkadot Masa Indonesia Ada Gunung Gunung Gitu Kan Tapi Kenapa Bende Sapinya Malah Ngangkat Orang Gingkong Lanjir Ini Ada Orang Di Dalam Kerancang Ini Aduh 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 Lagi Masih Di Ini Masih Dalam Proses Beta Jadi Agak Aneh Kan Gue tulisnya Disini Kingkong Mengendari Vespa Merah Noansa Indonesia Bener Noansa Indonesia Memakai Bajuk Benar Cuma Membonceng Sapi Gue Tau Kenapa Jadi Kingkong Menggembol Masyarakat Menggunakan Bakul Jamu Gitu Kan Agak Aneh Padahal Disini Tulisannya Membonceng Sapi Gitu Sebenarnya Gak Setuju Temen Ya Emang Begitu Emang Begitu Trendnya Sekarang Kayak Gitu Jadi Temen Bisa Pake Aplikasi Ini Tapi Jangan Dipake Buat Curang Curang Gitu Ya Terserah Temen Temen Mau Dipake Buat Apa Gitu Tapi Yang Penting Temen Jujur Aja Gitu Temen Temen Tuh Cuma Nge Generate Gambar Dari Aplikasi Ini Bukan Aplikasi Dari Dari Sini Gitu Ada AI Yang Bisa Gengambarin Buat Kalian Gitu Jadi Temen Temen Cuman Cerita Ibaratnya Temen Temen Bikin Gambar Cuman Merintah Gitu Semua Gambarnya Jadi Karena Kreatif Pemikiran Kreatif Kalian Gitu Tapi Yang Namanya Gambar Menurut Gue Gambar Harus Ditulis Sendiri Digambar Sendiri Gitu Kalau Misalkan Nge Generate Gini Jatuh Bukan Nge Gambar Menurut Gue Cuman Karena Kemajuan Teknologi Ini Gue Penasaran Kedepannya Bakal Gimana Sementara AI Sudah Bisa Gambarin Buat Kita Gue Bikin Logo Barusan Itu Bisa Sekeren Itu Mana Ilang Yang Paling Bagus Ini Menurut Gue Lagi Iseng Karena Gue Nge Fap Pake Noisy Cricket Jadi Lucu Walaupun Agak Cricet Apa Coba Walaupun Agak Salah Ketik Segala Macem Ini Tinggal Dibenderin Atau Kalian Bisa Ngedret Lagi Ngedret Lagi Sampai Bisa Dan Apakah Yang Kayak Gini Bisa Ngerebut Penghasilannya Para Desainer Atau Kreator Gambar Menurut Lu Si Enggak Juga Karena Gambar Kayak Gini Kalau Misalkan Teman Teman Kalau Klien Yang Minta Yang Ini Juga Agak Ribet Kan Gue Mau Logonya Gini Cuman Maunya Putih Hitam Di atas Putih Warnanya Hitam Putih Bisa Diedit Bisa Tapi Saya Mau Kepala Kriketnya Digedein Sedikit Kepala Jankriknya Digedein Sedikit Terus Kakinya Ditambahin Satu Jadi Menurut Gue Desainer Logo Masih Tetap Ada Dan Ini Gak Merusap Penghasilannya Mereka Atau Mungkin Sedikit Berkurang Gak Tau Juga Kalo Misalkan Ini Untuk Keprofesional Menurut Gue Gak Profesional Orang Tulisannya Salah Begini Jadi Gitu Aja Temen Temen Jadi Gue Bikin Logo Pake AI Aneh Banget Bikin Logo Tinggal Merintah Gak Bayar Lagi Oke Sekian Video Dari Raja Kong Udah Agak Kelamaan Ini Makasih Udah Nonton And We Will See you In The Next Time Raja Kong Caps Pake Sane Terima kasih.